Lembaga Pemasyarakatan Perempuan LPP Kelas 2A Sumarang memberikan pelatihan dan pemberdayaan bagi warga binaan untuk pengembangan keterampilan melalui kegiatan sulam pita. Berbagai peralatan dalam pembuatan sulam pita tampak tersusun lengkap di atas meja, seperti pita, benang sulam, jarum sulam, hingga pemindangan sulam. Dengan berbagai teknik sulam pita, para warga binaan menyulam tas hingga dapat menghasilkan motif bunga yang cantik. Tidak hanya itu, warga binaan juga diajarkan untuk membuat batik tulis. Beragam produk yang dihasilkan nantinya akan diikutsertakan dalam Fashion Week di Kanada pada bulan Oktober ini, dan sebagian produk lainnya akan dijual. Koordinator sulam pita Novita mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi bekal ilmu bagi warga binaan untuk mempersiapkan diri sebelum bebas dari lapas. Binaan dari LPP Semarang dalam binaan kepribadian, jadi bagaimana mempersiapkan diri kita pada saat nanti kita keluar, bebas dari sini, untuk sedikit bekal kita di luar mau ngapain. Jadi di sini khususnya untuk bimkar itu sebenarnya banyak sekali bagian-bagiannya, tapi kebetulan saya mendalami masalah sulam pita. Novita menambahkan setelah bebas nanti, warga binaan telah siap dalam menghadapi dunia luar dengan bekal keterampilan yang dimiliki. Melsa Fiori melaporkan.